Halo kawan ketemu lagi dengan Wong Gwesho Channel Oke di video kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara setting frekuensi HT Baofeng UV6R ini hatinya Baofeng UV6R Oke kita unboxing dulu ya ya Oke kawan ini hatinya kita unboxing Oke ini ada user manual dual band transceiver dual band ini hatinya Baofeng UV6R Oke kita lihat speknya untuk frekuensinya VHF 136 sampai 174 MHz dan UHF di 400 sampai 520 MHz untuk powernya 7 Watt ini tertulis di bagian belakang HT Oke ini ada baterai baterainya 1800 mAh 7,4 volt Oke ini antena charger ini charger nanti disambung ke sini untuk ngecas baterainya Oke ini belt clip untuk menyangkutkan ht diikat pinggang dan ada tali Oke kita rakit dulu cara pasang baterainya seperti ini tempatkan untuk dorong ke atas Oke seperti itu masukkan antena Oke ini hatinya Oke kita sudah unboxing dan juga kita sudah rangkai hatinya seperti ini hatinya Baofeng UV6R untuk cara setting frekuensinya saya akan menyajikan dua macam setting frekuensi yang pertama adalah frekuensi point to point atau frekuensi direct dan yang kedua adalah frekuensi repeater atau frekuensi rpu Oke bagaimana cara settingnya akan saya jelaskan di video saya tetap simak sampai selesai ya oke kawan ini hatinya Baofeng UV6R untuk setting yang pertama kita akan setting frekuensi direct atau point to point frekuensi direct atau point to point adalah frekuensi yang menggunakan frekuensi sama pada pemancaran dan penerimaannya oke kita akan menggunakan contoh frekuensi 171250 menggunakan tune 88,5hz dan nanti akan kita simpan pada channel 22 oke langkah pertama kita nyalakan dulu hatinya kita berada pada channel mode untuk bisa setting kita harus berada pada frekuensi mode dengan cara tekan tombol VM ini oke kita tekan untuk memasuki frekuensi mode oke sudah masuk ke frekuensi mode selanjutnya kita langsung saja ketik angka 171250 oke sudah tertulis 171250 setelah itu kita tekan menu 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 kita cari RCTCS oke ini RCTCS kita tekan menu untuk masuk kita isi dengan 88,5hz untuk mencarinya kita tekan tombol arah panah atas atau bawah 88,5hz oke sudah ketemu 88,5hz tekan menu untuk konfirmasi setelah itu kita cari TCTCS ini CTCS oke ini CTCS oke ini kita isi 88,5hz juga oke tekan menu untuk konfirmasi oke setelah itu kita cari memory channel nah sebelum kita cari channel kita lihat dulu shift D ini shift D harus off offset 0 semua jika shift D ini sudah off maka kita cari memory channel ini ketemu memory channel kita pilih memory channel lalu kita cari angka 22 oke ini 22 kosong di depan 022 ini tidak ada tulisan CH seperti ini jika ada tulisan CH 021 tandanya di channel 21 ada isi frekuensi makanya kita akan isi ke channel 022 karena belum terisi jika kita mau isi ke channel yang masih ada isinya seperti ini kita harus menghapus channel yang masih ada isinya di menu delete channel setelah itu baru bisa kita simpan di sini oke kita simpan di menu 22 tekan menu untuk konfirmasi oke seperti itu frekuensi frekuensi 171250 sudah tersimpan pada channel 22 untuk mengeceknya kita tekan tombol VM channel mode oke 171250 sudah tersimpan pada channel 22 ini ada angka 22 di pojok kanan atas oke sudah tersimpan itu cara setting frekuensi point to point atau direct oke cukup mudah ya oke kawan untuk selanjutnya kita akan setting frekuensi repeater atau rpu pada ht baufeng UV6R ini langkah yang pertama adalah nyalakan ht nya channel mode kita berada pada channel mode untuk bisa setting kita harus memasuki frekuensi mode dengan cara tekan tombol VM ini frekuensi mode oke sudah masuk frekuensi mode dan untuk frekuensi yang akan kita setting ke ht ini sebagai contoh adalah frekuensi rx atau penerimaan 139750 MHz dengan tune 173,8 dan untuk tx atau pancaran kita menggunakan frekuensi 149,750 MHz dengan tune 123,0 dan selanjutnya akan kita simpan pada channel 23 oke kita mulai yang pertama kita ketikkan angka 139,750 atau angka frekuensi rx nya 139,750 kita ketik 1 3 9 7 5 0 oke setelah kita ketik angka 139,750 kita tekan menu kita cari shift D oke ini shift D karena frekuensi rx ke frekuensi tx adalah bertambah maka shift D ini kita ganti isi off nya ini dengan plus tekan menu untuk masuk nah ini plus ada min kita pilih plus karena dari rx ke tx adalah bertambah kita tekan menu untuk simpan selanjutnya kita cari offset ini offset offset ini kita isi dengan selisih angka rx dan tx nya dari 139,750 ke 149,750 selisihnya adalah 10 MHz maka offset ini kita isi dengan angka 0 10000 atau 10MHz oke kita ketik offset frekuensi, 0 1 0 0 0 0 0 0 oke menu setelah itu kita cari rctcs Oke RCTCS ini kita isi dengan 173,8 Oke tekan menuntuk konfirmasi Selanjutnya kita cari TCTCS Kita isi dengan 123,0 Oke ketemu kita tekan menuntuk konfirmasi Oke setelah itu kita cari memory channel Ini memory channel kita masuk Kita cari angka 23 Karena channel 23 ini kosong Oke sudah selesai kita settingnya Setelah itu kita masuk ke channel mode Dengan tekan tombol VM Channel 23 terisi dengan frekuensi RX 139750 Dan TX nya 149750 Akan terlihat pada saat kita tekan PTT Angkanya akan berubah 149750 Saat kita lepas 139 Oke seperti itu cara setting frekuensi RPU Pada HT Baufeng UV6R Cukup mudah dan gampang Oke itu tadi cara setting frekuensi HT Baufeng UV6R Cukup mudah Jika bermanfaat Bisa dibagikan video ini ke Rekan-rekan atau teman-teman Yang membutuhkan cara setting HT ini Jangan lupa tekan tombol like And subscribe di bawah Salam Wom Dueso Channel